memanusiakan monyet maka manusia akan bersifat seperti monyet seperti itu kita akan mengomongi film-film saya yang sebelumnya yaitu pertama kali adalah film mass monkey dimana saya menyutar darai film tersebut dan juga menjadi sinematografi bahasa Indonesia kan adalah topeng monyet gitu sebenarnya kurang menarik tetapi saya kasih judul The Evolution of Darwin Theory ini yang membuat film itu menjadi menarik kenapa Darwin Theory The Evolution of Darwin Theory karena di dalam teori Darwin itu ada benar-benar kesamaan yaitu memanusiakan monyet maka manusia akan bersifat seperti monyet seperti itu dan benar juga ketika di scene ending ketika monyet ini dilepaskan monyet monyet ini tidak bisa naik ke atas pohon gitu loh ke atas pohon dia nggak bisa naik ke atas pohon dan juga dia tidak tahu daun mana yang bisa dia makan gitu loh jadi monyet ini baru pertama kali melihat sebuah pohon-pohon dia seperti asing gitu karena dari kecil monyet ini sudah ada di kota di kota Jakarta di kampung kumuh di sebuah kandang box dari papan gitu dan selalu dikasih makan nasi pisang snack snack bahkan minumnya juga dikasih produk-produk minuman yang dibeli di warung-warung itu kayak teh yang ada gula itu nah ketika monyet ini dilepaskan ke habitatnya baru disitu kita menyadari bahwa monyet ini tidak bisa naik pohon dia hanya mengandalkan naluri hewaninya untuk naik ke atas pohon dan dia masih bingung melihat daun hampir semua daun dia coba makan tetapi tidak masuk tidak nafsu gitu kan jadi sebenarnya di evolution of Darwin teori disitulah ada sebuah unsur dimana dia berkembang disitu pulaklah dia dimana di di sebuah tempat disitulah pembentukan berkembangnya orang itu monyet ini bisa naik sepeda motor karena dari kecil diajarin tetapi dia nggak bisa naik pohon dan ketika dilepaskan monyet ini monyet-monyet yang ada di sekitarnya itu yang liar itu ahli naik pohon bahkan loncet-loncet mereka dan mereka melihat ada monyet baru yang mau dilepas mereka mengintai itu dan si pawang monyet ini meninggalkan monyet itu dalam sendiri di di sebuah pohon itu dan monyet-monyet yang lainnya itu mengintai tentu pertanyaan di penonton saat film ini launching ya pertama kali ya di Rotterdam Film Festival bagaimana nasib monyet itu bagi yang paham monyet model makaka ini ya dia akan tersingkirkan karena makaka mereka adalah monyet yang bergrup hidupnya bergrup dan teritorial gitu loh jadi sehingga monyet asing ini akan menyingkir dari wilayah mereka dan akan mencari makanan di luar wilayah mereka ini dan film itu diputus disitu jadi pertanyaan banyak penonton adalah hal itu secara secara film saya suka dengan mas monkey the evolution of Darwin theory bagaimana bisa hidup di kampung kumu dengan emosional orang-orang bekerja yang setiap hari harus menghasilkan uang dan uang dan uang dan uang dan uang dan dilimpahkan itu kepada monyet ini untuk menghasilkan uang gitu loh sebenarnya menarik itu dalam proses shooting itu adalah ketika menemukan ide itu sebenarnya saya menemukan ide itu karena saya sebel aja di depan rumah saya ada pengamen topeng monyet setiap jam setengah tujuh pagi kadang-kadang musiknya masih pakai musik gamelan dan cukup berisik sekali dan mengganggu saya juga nah suatu ketika saya coba untuk menonton apa menariknya topeng monyet ini dan ketika saya melihat monyet ini monyet itu naik motor dengan bangga dan senangnya gitu loh bahkan dia seperti pamer kepada saya saya bisa naik sepeda motor sama seperti kamu dan memang naik motornya cakep banget memang terus dia sholat saya juga bisa sholat sama seperti kamu saya bisa ke pasar sama seperti kamu saya bisa bercermin sama seperti kamu bahkan saya bisa menjadi militer di Arab bawa senjata yang mungkin kamu nggak bisa nah dia bilang gitu kan artinya adalah manusia memanusiakan monyet ini agar tampak seperti manusia apa yang manusia lakukan si pawang ini berusaha untuk monyet ini bisa juga menjadi manusia gitu loh disitulah saya mengambil kalimat memanusiakan monyet maka manusia akan seperti monyet nah sisi manusianya ini adalah ketika pemilik modal yang punya monyet ini meminta uang lebih untuk setoran per hari dan tidak bisa dipenuhi oleh si pengamen topeng monyetnya maka lampiasan emosi dan kemarahan itu ada kepada si monyet artinya monyet itu adalah orang yang teraniaya dia seperti mesin uang yang harus bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya bahkan tidak peduli bagaimana cara merawat monyet ini dengan baik tidak peduli yang penting dia adalah mesin mesin pencari uang nah ketika setoran perharinya tidak mencukupi maka yang disalahi adalah monyet ini monyet ini dibilang stress apa segala macem sudah nggak laku lagi sudah nggak bisa lucu lagi males-malesan apa segala macem sehingga si pawang si pengamen monyet ini meminta monyet baru kepada majikannya untuk dibelikan monyet yang baru yang masih fresh yang masih grass yang masih original mungkin menurut dia ini sudah usang ini monyet udah terlalu banyak stress apa segala macem ibarat sepeda motor udah udah sering mogok gitu loh harus harus diganti yang baru gitu loh dan si Mami nggak setuju kita menyebutnya si Mami untuk 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 bos bos topeng monyet ini pemilik modalnya dia nggak setuju bahkan dia bilang kepada si pawang ini lebih baik kamu saya pecat daripada harus saya beli beli monyet baru karena hal harganya cukup mahal banyak juga orang yang pingin menjadi topeng monyet artinya orang yang ingin bekerja seperti itu banyak nggak nggak hanya kamu aja dia bilang seperti itu kan di satu sisi di awal film temannya dia belum punya monyet jadi si Mami ini membelikan monyet baru untuk dia yang monyet ini cukup lincah cukup lucu menyenangkan anak-anak kecil suka tidak seperti monyetnya si firman yang si firman yakini udah usang udah nggak lucu lagi udah nggak bisa menghasilkan uang yang banyak sehingga ada rasa kecemburuan dia untuk membeli untuk di untuk mengganti monyetnya dia dengan monyet yang baru artinya kecemburuan ini adalah sifat-sifat yang eee sifat seperti hewani hewan juga gitu loh ada kecemburuan dan ketika si Mami dengan tegas bilang lebih baik kamu saya pecat daripada harus beli monyet baru dan pelampiasan emosi si firman dilampiaskan kepada monyet tersebut tapi untungnya di film itu ada peristiwa waktu itu gubernur Jakarta adalah Pak Jokowi nah Pak Jokowi dengan bagus sekali merazia monyet itu dan mengganti rugi satu ekor dengan satu juta cukup cukup bagus dan 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 cukup adil dan eee peristiwa inilah yang menyelamatkan muka saya dulu juga ketika festival-festival film di negara-negara maju seperti di Eropa itu mereka punya animal rights bahkan ada partai untuk untuk animals gitu loh jadi kalau tidak ada adegan eee Pak Jokowi selaku gubernur Jakarta untuk mengatasi topeng monyet ini mungkin saya akan banyak dimarahin oleh para pecinta hewan ini artinya gak gampang juga untuk membuat sebuah film dokumenter yang kita mengeksploitasi hewan gitu loh karena di negara-negara maju itu banyak yang eee pecinta hewan jadi eee cerita memang harus di ending harus lebih baik karena kalau tidak penonton akan sebal bahkan kadang-kadang eee yang saya rasanya ya ini ini menurut saya aja ya bahkan mereka lebih peduli sehewan daripada manusia gitu loh ketika ada kasus film yang mengeksploitasi sebuah kemiskinan manusia itu gak terlalu berdampak hebat seperti hewan ada yang menarik ketika festival-festival film yang saya ikuti ketika eee menghadirkan mas monkey ini topeng monyet ini salah satunya itu eee ada seseorang yang datang kepada saya dan dia bilang eee festival-festival film ini mereka mempertontonkan penderitaan-penderitaan dari berbagai dunia untuk mereka nikmati di sebuah festival di sebuah negara maju terus dia bilang juga bahwa eee mereka juga yang membuat negara-negara ketiga ini seperti itu jadi artinya mereka mempertontonkan apa yang mereka lakukan itu kepada diri mereka juga sebenarnya seperti contoh eee perangan yang ada di negara-negara kayak Somalia atau apa gitu penderitaan mereka akan ditontonkan di negara-negara maju di sebuah festival film padahal negara itu adalah yang menciptakan konflik itu di Somalia ini yang kadang-kadang membuat eee festival dokumenter itu menurut saya tuh kalau ceritanya masih mengangkat cerita-cerita mengenai penderitaan manusia dan segala macem itu kalau hanya sebatas itu film dokumenter kurang menarik juga menurut saya artinya gak berkembang gitu loh harus ada inovasi lagi gitu loh tidak hanya tema-tema itu itu terus gitu loh setiap tahun ada aja film-film mengenai peperangan darah kematian dan segala macemnya dan setiap tahun ada juga film-film yang mengenai anak dibunuh atau apalah seperti itu orang yang mencari keadilan orang yang mencari keadilan terus-terusan memang dalam festival film dokumenter problem-problem yang diangkat ke dalam film itulah yang menjadi barometer peristiwa apa yang ada di dunia ini di dunia ini 6 7